Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sobat-sobat semuanya Saya berada di Jalan Keramat Raya Nah bagi anda yang ingin membaca Begitu banyak sejarah pengetahuan Tentang masuknya Islam di Nusantara Dan mutiara-mutiara kalbu dari para ulama kita Dan juga sejarah tentang berdirinya NU Yuk kita sama-sama menyaksikan dan melihat langsung Ke perpustakaan Nahdutul Ulama di Gedung PBNU Jalan Keramat Raya 164 Di sana kita menyimpan begitu banyak dokumen-dokumen penting Yang perlu disimak Dan di ruangan ini terbuka untuk umum Bagi siapapun yang ingin membaca Dipersilakan untuk datang ke Jalan Keramat Raya 164 Bagaimana kesituasi jalan kerayanya Nah ini suasana di Jalan Keramat Raya Kita masuk ke Gedung PBNU Nah ini ada protokol kesehatan Kita akan diperiksa oleh tim Diukur suhu dulu Berapa? 34,9 Wish, 34 Jangan-jangan salah nih Nah, kita juga begitu masuk Kedung PNU ada tulisan ini nih Ajakan untuk membaca solawat Allah masul ya ala siena Muhammad Ya si hari ini dengan membaca Solawat, semoga berkah Kita masuk Kedung PNU, kita juga bisa Melihat quote-quote Ini Kata-kata bijaksana Kalimat-kalimat bijaksana dari para tokoh NU Dari mulai Rauh Islam Ketua Umum Mustahsyar-mustahsyar dan juga para pendiri NU Salah satu yang menjadi Motivasi kita semuanya, warga besar NU Untuk khidmat kepada Para alim ulama NU, karena Tujuan NU adalah Perlakunya ajaran Islam yang menurut paham Al-Sunna wa Jamaah untuk terwujudnya Tatanan masyarakat yang berkeadilan Demi kemaslahatan Kesejahteraan umat Dan demi terciptanya Rahmat bagi semesta Ini mencerminkan Da'wah Islam NU Ini adalah Islam yang Rahmatan lil'alamin Ini beliau Pak Tertus Syekh Mbak Asyim Asari Ini pendiri NU Beliau bahkan mengajak Pada segenap Seluruh warga masyarakat Baik gelongan fakir miskin Kemudian Para hartawan Orang-orang yang kaya Ataupun rakyat jelata Dan orang-orang kuat Semuanya berbundung-bundung Masuk menjadi Jam'iyah Menjadi warga Jam'iyah Untuk lama Yang bahkan Beliau juga menyampaikan bahwa Barang siapa yang mau mengurusi NU Maka dia akan dijadikan santriku Dan barang siapa menjadi santriku Didoakan Husnul Khotimah Bersama anak cucunya Kita lanjut Nah ini suasana lift Di gedung PBNU Nah saya kira Lift di dunia yang ada doanya adalah ini Coba kita tutup Nanti begitu turun Lantai 2 Kita ke prustakaan Maka akan disambut dengan doa Alhamdulillah Pimpin di lantai 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekarang menuju pintu masuk Di perpustakaan anak tulama Nah ternyata disini juga dijual nih Ada Songkok-songkok PCNU Ya Mana yang logo NU nya mana ada Ya Disini juga dijual Songkok NU Bagi para Mohib bin NU Para santri Monggo ya Kita juga senang Kalau ada Anak-anak Menggunakan Kopiah Dengan logo NU ini Baju Juga gak ada masalah Ya Tapi Mohon dengan sangat Untuk penggunaan logo Sebaiknya Tidak digunakan Pada kain sarung Ya Bisa kita bayangkan gak Kalau misalnya sarung Kita bawa ke kamar mandi Membuang air besar Kemudian Posisi logonya Kadang-kadang berada Di kaki Atau di tengah-tengah ini nih Kemaluan Atau kadang-kadang Di belakang bokong Kan gak pantas Kalau Kita duduk Menduduki logo NU Disini ada foto Dirinya nih Kehijiridwan Abdullah Beliau ulama yang Setelah istighoroh Kemudian Melahirkan satu lambang Yang luar biasa ini Memiliki satu filosofi Yang Menurut saya Ini menjadi spiritualitas Bagi kita Dalam berjamiah NU Bahkan Sejak awal Logo NU ini Menggunakan Lambang bola dunia Dengan tali Yang kendor Ini menunjukkan bahwa Da'wah Islam Ala Naktul ulama ini Akan Menyebar ke seluruh dunia Dan sekarang Itu terjadi Karena sudah ada Perwakilan NU Di 36 negara Di seluruh dunia Kalau anda ke Amerika Anda ke Eropa Ke Australia Ke China Ke Jepang Ke Korea Apalagi negara-negara Di Timur Tengah Di Afrika juga Semuanya Sudah ada Perwakilan NU Berarti cita-cita Dari para pendiri NU Menyebarkan Islam Yang ramah Bukan yang marah Islam yang Mengajak Bukan mengejek Islam yang merangkul Bukan memukul Islam yang Rahmatan Di alaman ini Agar menyebar Ke seluruh dunia Itu sudah terjadi hari ini Dan Kita lihat Ada bintang 9 ini Yang melambangkan Spirit perjuangan Para wali Songo Diteruskan oleh Para ulama NU Luar biasa Itu Selamat mencintai NU Tapi mohon dengan sangat Untuk menjaga Logo ini Karena logo ini Saya berkeyakinan Penuh dengan Karoma Penuh dengan Semangat Untuk memotivasi kita Di dalam khidmat Kepada para alim ulama NU Karena Sebagaimana hadis Nabi Al-ulama'u Waruthatul Ambiya Ulama itu adalah Para puaris Nabi Jadi Sepeninggalnya tidak ada Nabi Tentu yang meneruskan Risalah Adalah para ulama Agar kalau kita khidmat Kepada ulama Pada hekatnya Kita khidmat kepada Kajian Nabi Muhammad S.A.W. Kita lanjut sekarang Masuk ke Perpustakaan Assalamualaikum Protokol ini Kita jarak Satu meter Pak Satri ini Adalah Kepala Perpustakaan NU Nanti kita akan Apa namanya Tour Kita mengelilingi Ada buku apa saja Di sini Buku-buku saya ada Di sini Ada Sini Hazana Intelektual Toko NU Dan juga Hazana Organisasi Nade Tour Ya Kita lihat Ternyata Di sini Sudah ada Dua pengunjung Boleh saya menyapa dulu Assalamualaikum Pak dari mana Pak Dari UNJ UNJ Namanya Sinta Ini Persiapan untuk skripsi S1 ya Apa Ambil Tesis Tentang apa tesis ini Laskar Hizbullah Di Bekasi Laskar Hizbullah Di Bekasi Dan sudah Mendapatkan beberapa Ini ya Buku primer Buku primer sudah ada Dan ini juga ada Kawan kita ini Sahid Trisakti Trisakti Lagi Apa ini Dissertasi Dissertasi S3 ya Tidak wancar dengan saya Guyan Guyan Apa Buku-buku apa aja Ini Gusdur Jadi Menganggap tentang Ekonomi Politik Ekonomi Gusdur Oh Politik Ekonomi Gusdur Sejak Gusdur Menjabat di BBNU Atau Sejak Presiden Selama Menjabat Sebagai Kepala Negara Oh Kepala Negara Jadi kebijakan-kebijakan Gusdur Mabruk Mudah-mudahan Jadi karya tulis ilmiah Yang Bermanfaat Ya Mawa jalan jodoh Sudah ada dua pengunjung Jadi bagi teman-teman yang Ingin berkunjung ke Perpustakaan NU Di Jalan Keramat Raya 164 Lantai 2 Kalau Anda datang ke sini Masuk lift Didoakan Pulang juga didoakan Amin Pulang bawa berkah ya Pulang bawa berkah Ya Sekarang kita lihat Ada apa saja di sini Ya Mungkin kalau dilihat Produsiasi tahun Bisa gak kita ini punya Naskah Manuskrip Tahun 1800 gitu Eee Harusnya ada Kita memang Masih terus mengumpulkan Masa Jalan Salah satu ini yang baru masuk Saya punya loh Apa namanya Mushaf Tahun 1800 Yang di Itu penerbitnya dari Lassem Jadi ada Tulis tangan itu Ya Quran Iya Selain koleksi Hazanah organisasi Dan juga karya ulama NU Juga Kita kumpulkan karya-karya ulama Nusantara Termasuk salah satunya Mbah Soleh Darat ini Ini baru masuk Ada 15 judul Karya-karya beliau Yang nanti juga akan menjadi bahan Ini Birokutul Arabian atau Arap Egon Arap Egon Arap Egon Arap Egon Arap Egon Tapi sudah Indonesia ya Sudah Indonesia Ada juga yang masih Jawa Masih bahasa Jawa Wah luar biasa ya Dan disini juga ternyata Dokumen historisnya ini Pak Sekir Ya pengelola ini juga ternyata Pernyata juga Ternyata pengelola ini juga Menempelkan beberapa historis Dari berdirinya NU Kita punya statuten Jadi ini adalah Legalisir surat Pernyataan resmi bahwa NU Telah diakui sebagai Organisasi yang sah Oleh pemerintahan Hindia Belanda Ketika itu Ya ini Tahun 1926 Tuh Statuten Disahkan tahun 30 Ya Ini perkumpulan Nah terulama Disahkannya tahun 19 Tahun Jawa Tahun 30 Nah ini pembaharuannya Nah ini pembaharuannya Registrasinya Pembaharuannya Di kalah pemerintahan Jepang Kalau ini adalah Jepang Ini luar biasa ini Jadi Ini ada pertanyaan menarik Mungkin ya Jadi Kepada pemerintahan yang sah Meskipun dalam pemerintahan Penjajahan Itu berlaku yang disebut sebagai Ketaatan Sebagai warga negara Ya Makanya Mutamar NU Di Banjarmasin itu Pernah ada satu pertanyaan penting Ya Bagaimana hukumnya Membela Pemerintahan Hindia Belanda Ketika Kita mendapat serangan musuh Dari luar Nah kan sulit pertanyaannya Ya Jadi kita dijajah nih Belanda Lalu tiba-tiba Ada agresi Dari Negara lain Untuk perang gitu Itu sikapnya harus bagaimana Nah ketika itu Basul Masail Para ulama menjawabnya Adalah Sepanjang Pemerintahan yang ada sekarang Itu Ketika itu Masih memberikan Kebebasan Dan jaminan Bagi penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan Bagi pemeluk-pemeluknya Maka sepanjang itu pula Wajib dibela Ya Ada itu dokumennya Ya Jadi luar biasa Jadi Yang terpenting adalah Bahwa negara ini Memberikan jaminan kepada Warga dan umatnya untuk Memeluk dan menjalankan Peribadatan keagamaan Ya Nah Jadi Ini salah satu bukti Dari NU dalam sejarahnya Selalu Memperkuat Ketataan negaraan Dan kebangsaan Tapi pada saat yang lain Ketika kita juga harus bergerak Ketika ada peluang Untuk memperdekatkan diri Kita juga bergerak Nah salah satunya ini adalah Dokumen penting Resolusi jihad Jihad Untuk merebut kembali kemerdekaan Dan Haturus Sheikh Menyampaikan bahwa Dalam radius Masyafatus Safar Dalam radius Musafir Maka diperlakukan Kewajiban untuk Pela negara Maka jargon yang terkenal adalah Hubul Watan Minal Iman Cinta kepada tanah hari Itu adalah bagian daripada Perintah agama Nah kalau ini Ini dokumen dari Nahdotot tujar Ternyata para ulama Ini sebelum Mendirikan Jam'iyah NU Salah satu yang paling penting adalah Bagaimana Pemberdayaan Menguatkan ekonomi Keumatan Ini Ini luar biasa Jadi Ini menjadi Spirit buat kita semua Bahwa Kalau kita ingin Gagah di dalam Menyampaikan dakwah kita Ini Salah satu yang paling penting adalah Ekonomi Maka kalau dalam Quran disebutkan Falyakbudu rabbaha dalbait Alladhi at'amahum min ju'i'u Wa amanahum min khaw Jadi tugas agama Ini Harus melakukan Transformasi Untuk membebaskan umatnya Dari dua keterjajaan Yang pertama adalah Al-Jung Dari rasa lapar Yang kedua adalah Al-Khuf Dari ketakutan Lapar tadi itu Berarti kuncinya adalah Pemberdayaan ekonomi Nah Ini NU sudah Menggagah sejak awal Dengan berdirinya Nahdotot tujar Kita Lihat lagi Ini Kalau Semua kita Eksplorasi Satu gedung ini Kalau mau di eksplor Berapa tahun ini Ini samudera ilmu disini Samudera Pencerahan Untuk kita semua Nah ini Sejarah Komite Hijaz Jadi Apa yang menjadi Trigger kemudian Para ulama Akhirnya mendirikan Jam IANU Nah ini disini Spiritnya Apa itu Ketika itu Muncul kabar Bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Itu Akan Menggusur Makam dari Kanyang Nabi Muhammad S.A.W Ya Kemudian juga Penyelenggaraan Peribadatan Di Dua Tanah Haram Ketika itu Terjadi Tanda petik Ya Pemaksaan terhadap Satu madhab Ya Maka para ulama Ketika itu Menyampaikan Hendaknya memberikan Kelenturan Untuk Berbagai macam Madhab ini Untuk menyalankan Peribadatan Di Dua Tanah Haram Dan yang paling penting Adalah Penyelamatan Agar Makam Dari Kanyang Nabi Muhammad S.A.W Ini tidak dibongkar Hadratul Syekh Basib Basib Astari Ketika itu Membuat Surat Ya Tertulis Yang ditujukan Kepada Kerajaan Arab Saudi Untuk menyampaikan Protes Bahkan ancamannya Kalau Makam Kanyang Nabi Dibongkar ini Indonesia tidak akan Mengirimkan Jawaah Haji Ketika itu dibalas Oleh pemerintah Kerajaan Saudi Dan Salah satu Yang diharapkan oleh mereka Ini adalah Karena ini Mengatasnamakan Orang per orang Maka diperlukanlah Satu Organisasi Sebagai Representasi Dari Wadah yang ada Maka ketika itu Para ulama Akhirnya Bersepakat Lahirlah Jamiah Nahdudul Ulama Jadi Lahirnya Itu adalah Pemurnian Dan sekaligus Juga Mengembalikan Ajaran kepada Islam Sebagaimana Diajarkan oleh Kajian Nabi Besar Muhammad Selamat Salam Luar biasa kan Itu Rajin-rajin Ke Perpustakaan Lantai 2 ini Nah Di sini Juga ada Foto-foto Dari Ini adalah Foto dari Rok Isam Dari Hatri Tussim Basim Asari Bawa Hamasullah Bapak Bisri Samsuri Ki Ali Masum Kerapeyak Jogja Ki Haji Ahmad Siddiq Ki Haji Ali Yafi Ki Haji Ilyas Rukyad Ki Haji Sahal Mahfud Almarhum Kemudian Ki Ma'ruf Amin Nah Dembar Ketua Umum di situ Ya Kita sekarang Ayo Lanjut Ini Ketua Umum di sini ya Nah Ini Ini Foto dari Para Ketua Umum BPNU Dari mulai Ki Haji Hasan Gipo Ki Muhammad Nur Ki Muhammad Nur Dan seterusnya Ini ya Sampai kepada Di sini Nanti ada Ki Idam Khalid Ya Kemudian Ki Haji Abdurrahman Wahid Wisdur Allah Yerham Kemudian ada Ki Hasim Muzadi Ya Allah Yerham Kemudian ada Pak Ki Haji Said Anggil Siroj Ya Nah Di sini juga Ternyata Ada koleksi yang paling mahal Yaitu Di perpustakaan ini Menyimpan satu dokumen Historikal Yang mahal sekali Yaitu Buletin HBNO Hubbest 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 Tur Natul Ulama Ya Hubbest Tur Natul Ulama Seperti apa bentuknya Kita akan lihat Ya Halo Pemirsa Dimanapun berada Alhamdulillah Tadi kita sudah Berkeliling Ya Melihat-lihat Koleksi Dari Buku yang ada Di Perpustakaan NU ini Dan ini Salah satu dokumen Historis yang penting Adalah Perpustakaan ini Masih Menyimpan Ya Ini Buletin Atau Majalah Natul Ulama Yang ketika itu Diterbitkan oleh HBNU Atau Bahasa Belanda Hubbest Natul Ulama Atau Pengurus Besar Natul Ulama Dan Ini Yang Paling tua Di sini Tahun 36 Tahun 1936 Nah ini juga Antik nih Masih Ternyata dulu Sudah ada Sponsor iklan Ini Toko Alvan Ini Sedia Kain-kain Jas Dan Piyama Harga Melawan Maksudnya Bersaing Kemudian Contoh dikirim Gratis Belum ada Gojek Waktu itu Contoh dikirim Gratis Dan Ini kalau kita Lihat Susunan dari Redaktur Di sini Itu adalah Orang-orang Penting ini Para Awliya kita ini Bahkan di sini Ada Mbah Hashim Ash'ari Ada Mahfud Siddiq Sebagai redakturnya Dan Nanti kita akan Tanya lebih lanjut Kepada Pak Satiri Yang menjadi Kepala Perpustakaan Pak Satiri Saya Pertanyaan pertama Adalah Ada Berapa Jumlah Koleksi Buku Di sini Koleksi Buku Ya Kita ini ada Dua jenis Ada yang Primer Ada yang Sekunder Yang Primer Itu yang Terkait dengan NU semua Yang Sekunder Ini Buku-buku Umum Termasuk Buku Islam Politik Sosial Dan Sebagainya Kurang lebih 15 ribu 15 ribu Dan Pertanyaan kedua Saya adalah Apakah Sudah Terdokumentasi Secara digital Ya Sedang proses Proses Sudah hampir 4 ribu Yang sudah Disiapkan Untuk online Dan Katalogisasinya Sudah Sedang berjalan Alhamdulillah Sudah ditangani Pustakaan 15 ribu Itu Kalau secara Katalog Sudah masuk Semua ya Inventarisasinya Sudah Sudah masuk Inventarisasi Sudah Tapi katalog Online-nya Baru sekitar 3 ribuan Oh Yang online 3 ribu Tapi inputnya Sudah Sudah Dan ini Juga Digital Jadi Di Di Scan Kemudian Kita Lengkapi Dengan Digital Karena Ini koleksi Koleksi tua Jadi Memang Kita Harus Perlu Bantuan Dari Asif Nasional Bagaimana Cara Menyentuhnya Bagaimana Cara Untuk Melihara Dan Jadi Saya Dulu Tahun 2005 2006 Saya Pernah Ke Amerika Serikat Dulu Saya Pernah Mengunjungi Salah Satu Perpustakaan Terbesar Di Dunia Yang Ada Di Capitol Hill Dan Ketika Itu saja Itu Saya Cek Karena Saya Waktu Menjadi Aktivis Ibnu Itu Ternyata Pernah Menerbitkan Buku Itu Saya Iseng Cek Nama Saya Ada Buku Saya Di Sini Ternyata Ada Jadi Buku Yang Pernah Saya Terbitkan Dulu Itu Dinamika Kaum Muda Ibnu Dantang Masa Depan Dulu Ada Gusto Segala Macem Itu Ternyata Sudah Ada Di Ada Di Amerika Jadi Orang Barat Saja Mengkoleksi Kan Saya Termasuk Tokoh Yang Tidak Penting Apalagi Buku Buku Penting Dari Berbagai Penulis Yang Hebat Jadi Dengan Model Katalogisasi Itu Memudahkan Kalau Kita Nyari Sendiri Ada Buku Ini Di Ini Luar Biasa Tapi Dengan Sistem Komputer Ini Cukup Dicek Saja Sudah Berdasarkan Judul Sudah 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 Kita Membantu Petugas Dari Library Kongres Amerika Oh Ya Terbitan Buku Buku Indonesia Termasuk Buku Pas Jadi Kita Bukan Terus Kongres Kepitol Hill Saya Membantu Karena Mereka Juga Akan Distribusi Untuk Setuju Perguruan Tinggi Besar Disair Bahkan Ketika saya tanya sama si pengelola di sana Bagaimana cara Mengumpulkan buku Jadi mereka punya 100 orang di Indonesia Untuk mengkolek buku-buku di Indonesia itu Coba luar biasa kan Nah jadi 15 ribu buku ya Kategorinya itu yang Buku ke NU-an berapa persen? Buku ke NU-annya Sekitar 60 persen 60 persen Karena saya lebih setuju Memang perpustakaan NU itu Lebih banyak mengkoleksi buku-buku ke NU-an Karena kalau buku-buku umum Itu di tempat lain sudah banyak Tapi kalau buku-buku seperti ini ya Apa namanya Buletin-buletin ini Mungkin di perusahaan Kongres Mungkin nggak ada mungkin ya Mungkin ada kopinya aja mungkin Di perusahaan juga nggak ada Tapi di sini aslinya pun masih ada Tapi mohon maaf tidak semua pengunjung ke sini Bisa lihat aslinya karena ini harus dijaga Kita tempatkan di tempat yang khusus Karena memang sudah Suhunya dan seluruhnya juga harus diatur Sedemikian rupa Jadi 60 persen tadi ya 60 persen Dan 40 persen pun itu Buku-buku umum sifatnya Buku-buku pendukung Jadi pendukung program Seperti BPNU gitu kan Sering memberikan kebijakan-kebijakan Nasional, internasional Membutuhkan undang-undang Membutuhkan buku-buku referensi sebagainya Itu yang kita siapkan Nah pengunjung yang pernah datang ke sini Kalau lihat trafiknya sebelum COVID Gimana Pak? Trafiknya tidak ada perubahan Justru meningkat Tapi mereka kita berikan layanan online Oke Iya WA gitu kan Jadi layanan informasi online Setiap hari itu ada Dan terakhir ini ada Dari PCI NU Tunisia Tunisia S3 disana mereka sedang studi Tentang Islam kontemporer di Indonesia Iya Dan di ruang perpustakaan ini juga Sering sekali juga dibuat untuk tempat kajian ya Dan saya sempat memulai itu ya Memulai dulu kita diskusi Dengan mengundang beberapa tokoh ya Sudah banyak tokoh termasuk Ro'isam Keesaid Sudah bersama Betul Jadi dulu Kemakruf Kemudian juga Keimitulah Ahear Kemudian keesaid Akhil Siroj Juga ada beberapa tokoh-tokoh muda dulu Seperti Khusna Dirsyah Khusahal Itu pernah kita ajak diskusi disini Kemudian kita juga mengundang Mengundang Apa namanya Peserta untuk bisa mengikuti diskusi Dan luar biasa dulu diskusi-diskusi ini Kemudian Pak Satri Kira-kira Pernah gak Ada kesulitan misalnya Buku yang memang Langka sekali itu Tiba-tiba rusak Ya sampai sekarang itu kesulitan itu masih dirasakan Termasuk buku ini Perawatan kita ini belum punya Belum punya prosedur yang Kita dapatkan Jadi nanti kita akan konsultasikan dengan arsip nasional Atau perusahaan nasional Bagaimana cara untuk menangani koleksi-koleksi kuno itu Ini buku-buku apa ini Bisa jelaskan Ini buku-buku biografi tokoh NU Kita ini ada rak khusus Biografi dan karya ulama Nahdlatul ulama Dan karya ulama Nusantara Ini yang terus kita kumpulkan Termasuk Pak Sekjen Masuk dalam kategori tokoh NU Jadi kalau bisa seluruh karya-karya Pak Sekjen Termasuk artikel barangkali Yang belum tersimpan di sini Itu wajib Pak Sekjen Hukumnya ada di sini Karena suatu saat akan menjadi karya tulis Akan ada peneliti seperti tamu kita sekarang ini Yang mereka riset tertarik dengan pemikiran Pak Sekjen Pasti mereka akan cari itu Tulisan-tulisan Pak Sekjen Dan untuk pemirsa Dimanapun Anda berada Yang ingin memang mengunjungi perpustakaan NU ini Kita buka mulai jam Jam 9 pagi Dan tutup Sampai jam 5 Jam 5 Semen sampai hari Jumat Eh buka nggak boleh dibawa pulang ya Tidak boleh Pak Sekjen Kita layanan dokumen di sini Pak Sekjen Jadi layanan tertutup Hanya dibaca di tempat Dan itu pun harus ada surat rekomendasi Dari lembaga masing-masing Supaya outputnya kita tahu Untuk apa Kalau ini Kalau misalnya Dari luar Tamu dari luar datang ke sini Bisa juga Oke Dan Tadi 60% Itu koleksi NU Bisa dikategorisasikan nggak Buku-buku yang bersifat Historis Fikih Tasowuf Jadi buku-buku yang masuk dalam kategori dokumen organisasi Itu yang pertama Yang paling primer adalah Buku-buku keputusan Muqtamar Keputusan organisasi ya Muqtamar Munas Konbes Jadi ahkamul fukoha Ada semuanya Dari mulai Pertama sampai yang terakhir dibahas Wah Jadi kalau ingin bertanya tentang Bagaimana hukumnya Merokok Bagaimana hukumnya Ngaruh uang di bank Bagaimana hukumnya Bayi tabung Bagaimana hukumnya Investasi Asuransi Dan seterusnya Itu Di perpustakaan NU ini Menyimpan Satu kumpulan Keputusan-keputusan Dari mutamar Kemutamar Pertama kali NU Mutamar Pertama kali NU Mutamar Yang tergabung di dalam Kitab Ataupun buku Ahkamul fukoha Jadi bisa datang Dan itu Sudah dicetak ya Sudah dicetak Artinya bukan dokumen yang asli pun Sekarang sudah ada buku-buku terbaru ya Nah kebanyakan Tamu yang datang kesini Apa Kepentingannya untuk disertasi Iya Kita karena koleksi kita khusus tentang NU Jadi pengunjung pun juga Yang datang kesini adalah Mereka para peneliti Ya Para penulis Para pengamat Wartawan Terkait dengan Apa namanya Dokumen NU Iya Jadi mereka memang khusus lah Tamu-tamu khusus Jadi pemirsa Betapa mahalnya Arti sebuah ilmu Bahkan dalam satu hadis disebutkan Man aroda dunya fa'alayhi bil'ilm Wa man aroda akhira fa'alayhi bil'im Wa man aroda huma fa'alayhi bil'im Barang siapa yang ingin Kebahagiaan Ataupun kebaikan Di dunia Kuncinya dengan ilmu Barang siapa yang ingin kebaikan Di akhirat Kuncinya juga dengan ilmu Dan barang siapa yang ingin kebaikan Kedua-duanya Itu juga kuncinya dengan ilmu Dan salah satu cara kita untuk Enrichment Memperkaya pengetahuan kita Itu adalah dengan cara membaca Dan Perpustakaan ini Adalah Tempat yang tepat sekali Untuk bagaimana kita melakukan Enrichment kita Memperkaya keilmuan kita ini Dengan Memperbanyak kita Membaca buku Karena Kalau kita sering baca buku Nanti ketika kita Berjumpa dengan siapapun Itu tinggal keluar aja tuh Pengetahuan yang pernah kita dapatkan Dan apalagi Buku-buku yang ada di Perpustakaan Indonesia adalah Buku-buku yang Menurut saya kategorinya adalah Rare Buku-buku yang langkah Koleksi khusus Ya Koleksi khusus Jadi bukan koleksi-koleksi yang Umum yang di tempat Kadang-kadang Kalau misalnya ada Lima perpustakaan Indonesia Perpustakaan umum Buku yang kita cari Di tempat A Di B juga ada Di C juga ada Di tempat lain juga ada Tapi Saya bisa jamin ya Hampir mungkin Kalau buku-buku disini 100% ya Mungkin Ya sekitar 50% Dari buku-buku yang ada disini Tidak bisa kita jumpai Di perpustakaan yang lain Karena ini adalah Koleksi khusus Jadi mumpung ada waktu Kesempatan Perpustakaan yang terbuka sekali Untuk bagi para peminat buku Untuk belajar Kemudian Pak Satiri Di dalam mengoleksi buku itu Setiap tahun penambahannya berapa kira-kira Penambahan Kira-kira saja Kira-kira ya Sekitar 700 700 ya Ada target Dari perpustakaan ini Kita harus mengoleksi Sekian banyak buku Sampai berapa Jadi target kita Memang kita idealnya sih Setiap tahun itu Koleksi-koleksi yang Organisasi yang ada di PBNU Patayat Muslimat Membaga dan Membaga Itu proaktif Mereka mengirim Setiap ada perkembangan terbita Keputusan-keputusan Kongres Termasuk biografi Tokoh-tokohnya Itu harapan kita rutin Saya sendiri juga kurang tertip ya Buku-buku saya Saya buku saya banyak Belum masuk sini nih Iya sebagai mesara Ada Maka tadi harapan saya Kalau memang Masih ada yang terselip-terselip Masih-masih ada Jadi bagi para penulis Penulis muda NU Dan seterusnya Kita menerima ya Kalau ada Monggo bukunya Didokumentasikan disini Untuk siapa tahu Nanti mungkin Ada para Researchers yang mereka Para peneliti yang memang Memerlukan Banyak pengetahuan Informasi bisa dapatkan disini Jadi targetnya Sekiranya 100 ribu lah ya 100 ribu 100 ribu Buku ya Maksudnya begitu Untuk PBNU Sekiranya targetnya Membesar Nanti kalau ruangan ini Belum cukup Kita akan usulkan Ditambah ruangan lagi Ini gak cukup ya Sudah sangat tidak cukup Sudah sangat tidak cukup Kita juga belum punya Galeri Kita perlu juga ada Galeri khusus untuk Perjalanan sejarah Endo dari masa ke masa Jadi kalau metodologi Di dalam penyusunan Perpusakan ini Berdasarkan abjad Atau berdasarkan Pengarang Itu sudah ada panduan Itu mengikuti katalog Pakai DDC Jadi itu sudah Standar pengelolaan Perpusakan Jadi nanti kalau memang Sudah bisa di Apa namanya Di upload Di buka Nanti teman-teman bisa Pakai komputer disini Menelusur sendiri Masing-masing Karena memang ini Masih proses Insya Allah nanti Kita akan Miliki itu Baiklah Para peminis Di mana pun Anda berada Ala ilmu nurun Ilmu itu adalah cahaya Maka barang siapa Yang tidak berilmu Akan gelap hidupnya Dan barang siapa Yang berilmu Akan terang Penderang Jalannya Mudah-mudahan dengan Banyak membaca Kita akan Semakin tercerahkan Sehingga kita akan Menjadi orang-orang Yang beruntung Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh